Cincin Maut Jelit 29 Komandan LI telah kembali Tin Chu Hoa dan Leong Tian Im segera mengalihkan sorot matanya bersama-sama keluar ruangan Tampak Libun yang diiringi Leng Hang Ya dan Kuan Lok KHI sedang berjalan mendekat Dengan suara keras Libun yang segera berseru Pemimpin Leng Hang Ya dan Kuan Toa San Chu telah datang Oh oh, selamat datang, selamat datang Serutin Chu Hoa dengan cepat Komandan LI Suruh mereka menghidangkan air teh Libun yang segera bertepuk tangan Dua orang lelaki muncul dari luar membawa air teh dan dipersembahkan dengan hormat Leng Hang Ya memandang sekejap ke arah Leong Tian Im dengan pandangan dingin Sorot matanya menunjukkan perasaan tercengang Dia tak tahu mengapa anak muda tersebut bisa sampai di situ jauh lebih awal dari mereka Dia pun tak tahu mengapa Leong Tian Im bisa berkomplot dengan orang-orang Liusah Bun Dia melirik sekejap ke arah Tin Chu Hoa Kemudian bertanya, kau kah pemimpin dari Liusah Bun ini Tin Chu Hoa tertawa hambar Leng Sian Singkau ada sesuatu petunjuk ke Leng Hong Ya mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haa.haa, petunjuk sih tak berani Cuma Komandan LI dari perkumpulan kalian berbuat kelewatan terhadap diriku Makapun Hang Ya hendak menuntut suatu pertanggungan jawab darimu Oh, tentu saja, kata Tin Chu Hoa sambil mengulumkan sekulung senyuman dengan paksa Seandainya kami tak akan membelikan suatu pertanggungan jawab kepadamu Malam ini kami tak akan mengundang kedatangan si bangsat kemari Leng Sian Seng Kami menghormatimu sebagai seorang tokoh persilatan Baik pengetahuan maupun kepandayan semuanya berada di atas kami Apalagi nama besarmu sudah termasyur di dalam dunia persilatan sebagai seorang tokoh yang adil dan bijaksana Si Oli berniat mengundang Leng Sian Seng untuk bertindak sebagai saksi diam Diam Leng Hang Ya merasa amat terkesiap Pikirnya setelah mendengar perkataan itu Sungguh hebat perempuan ini Hanya menggunakan sepatah kata saja aku sudah terpancing olehnya Dia sama sekali tidak menyangka kalau Tin Chu Hoa mempunyai selembar bibir yang begitu tajam Hanya dalam sepatah kata saja telah berhasil merebut hati orang Kelihayan dan kelicikan semacam ini pada hakikatnya melebih pengalaman seorang jago silat kawakan Jangan melihat pihak lawan hanya mengucapkan beberapa patah kata saja Namun pukulan yang diberikan terhadap Leng Hang Ya benar-benar besar sekali Leng Hang Ya merupakan seorang jago kawakan yang termesur namanya di dalam dunia persilatan Selama ini pihak lawan pun menghormatinya sebagai seorang angkatan tua Nada pembicaraannya sungkan terasa dan bernada rendah hati Sudah barang tentu dalam keadaan begini Dia tak ingin diremahkan sebagai si orang tua yang menganiaya anak kecil Apa-apa kalau sampai ditertawakan oleh sesama umat persilatan Sesudah tertawa kering katanya kemudian Ah ah ah, mana, mana Nona terlalu sungkan, tidak Leng Sian Seng ucap tin cuho aserius Dengan memberanikan diri Xiaoli sengaja mengundang kehadiran Sian Seng di sini Kali ini tujuannya tak lain adalah mohon agar Sian Seng suka menegakkan sedikit kebenaran bagi umat persilatan Aku rasa dengan kedudukan serta nama baik Leng Sian Seng Tentunya kau tak akan menyianyikan ucapan umat persilatan Bukan, soai ini Leng Hongya menjadi tertegun Libun yang menyaksikan perubahan situasi itu tentu saja tak akan memberi kesempatan kepada Leng Hongya Untuk membantah lagi, buru-buru dia maju berapa langkah ke muka dan menghormat dalam-dalam Budi kebaikan Leng Sian Seng tak akan dilupakan oleh partai kami Aku Libun yang atas nama segenap anggota liusah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan Leng Sian Seng Sembari berkata dia lantas menjura dalam-dalam Baiknya benar-benar tulus dan bersungguh hati Kesabaran serta keramahan untuk menahan diri meminta mereka akan sesuatu yang penting sekali Sesering yang dilakukan oleh Libun yang dan Tin Chu Hoa sekarang Untuk menghindari bentrokannya dengan Leng Hongya Ternyata mereka tak segan-segan untuk merendahkan diri serta meninggikan kedudukan orang Berada dalam keadaan seperti ini Terpaksa Leng Hongya harus membalas hormat dengan cepat Komandan Likau kelewat sungkan sikap merendah diri kedua belah pihak ini Kontan saja membuat Kuan Lok Khaim menjadi naik darah dan mendongkolnya setengah mati Dengan cepat dia dapat menemukan kalau keadaan tak beres Sekujur tubuhnya gemetar keras menahan gejolak perasaan hatinya Dari tenggorokannya juga bergema suara dehman yang menyeramkan Chu Hoa bentaknya kemudian Tindakan yang kau ambil ini sungguh luar biasa sekali Tatkala Tin Chu Hoa menyaruh sebagai pelacur untuk menyelidiki rahasia bukit Jit Guat San Tempo Hari Kuan Lok Khaim selalu menggunakan sebutan Chu Hoa untuk memanggilnya Kalau diharuskan berbicara secara berterus terang Kuan Lok Khaim bukannya tidak mempunyai perasaan terhadap Tin Chu Hoa Hanya hubungan perasaan tersebut tipis sekali Dan mengalami perubahan waktu menjadi tawar dan akhirnya hilang lenyap Oleh karena itu yang masih tersisa dalam hatinya sekarang tinggal kemarahan yang meluap-luap Serta hawa pembunuhan yang makin menebal Paras muka Tin Chu Hoa berubah sedingin es, serunya Kau anggap nama Chu Hoa juga bisa kau sebut dengan senaknya sendiri Bukan saja paras mukanya berubah menjadi hijau membesi karena gusar Bahkan libun yang juga menunjukkan amarah yang luap-luap Sesudah tertawa seram, Kuan Lok Khaim berseru Selama orang berada di bawah wungan rumah, siapakah yang berani tak menundukkan kepalanya? Baiklah, anggap saja orang Sikwan telah dipecundangi olahmu Akanku panggil kau sebagai pemimpin Nah, pemimpin besar Tin, sekarang kita harus mulai membicarakan persoalan kita Baik, orang Sikwan, kau boleh membuka harga ujar Tin Chu Hoa dingin Melihat perempuan itu sama sekali tidak menyinggung soal tertawanya Kuan Hong Kuan Lok Khaim segera mengetahui kalau perempuan berhati keji ini tidak gampang dihadapi Satu ingatan segera melintas dalam benaknya Aku harus berusaha untuk mencari akal dan menjebaknya Demikian dia berpikir Sambil tertawa dingin dia lantas berkata Orang bilang, siapa yang berhutang, dia yang membayar Pemimpin Tin permusuhan terjadi antara pun Sanchu dengan Liu Sahbun dalam peristiwa ini Putraku sama sekali tidak terlibat dan sama sekali tiada sangkut pautnya Sesungguhnya apa maksudmu menahan putraku di sini mudah sekali? Jawab Tin Chu Hoa dingin Aku hanya ingin mengundang kedatanganmu kemari pemimpin Tin Mengapa kau harus mengeluarkan banyak tenaga dan upaya hanya bermaksud demikian Kuan Lok Khaim tercengang Asal partai kalian mengirim surat undangan Masa aku Kuan Lok Khaim tak akan kemari? HMM, HMM Kau kelewat memandang hina diri loho HMM Tin Chu Hoa mendengus dingin dengan suara berat Lalu mencibirkan bibirnya dengan sinis Ditatapnya Kuan Lok Khaim dengan pandangan menghina Kemudian katanya Kalau ku gunakan care ini Masa kasih rasa tua bakal masuk perangkap? Kuan Toa Sanchu aku cukup memahami watakmu Aku percaya kau tak akan melakukan perbuatan yang tak menguntungkan bagimu HMM, belum tentu begitu Kata Kuan Lok Khaim dengan gemas bercampur benci Itu mah tergantung bobotnya persoalan yang sedang ku hadapi Seperti permusuhan partai kalian dengan Jit Guatsan kami yang sudah berkembang seperti air dan api Bila pemimpin Tin berani mengusik ketenangan Jit Guatsan kami Kendati pun segenap kekuatan kami harus punah pun Pun Sanchu tidak akan menolak untuk datang menghadapimu Kemudian setelah tertawa licik dia berkata lagi Pemimpin besar Tin, apakah kau bersedia untuk melepaskan putraku lebih dulu Makhluk tua yang licik Keji dan berakal busuk ini benar-benar seorang manusia tunggal yang sukar dihadapi Otaknya yang encertelah diperas untuk mencari akal guna menghadapi pihak liusah bun Namun dia tak beraih melakukan rencananya tersebut karena khawatir keselamatan jiwa putranya Sekarang, dia belum tahu tentang mati hidupnya Kuan Hang di sana Dia ingin menyelidiki hal tersebut dari mulut lawannya Apapula kalau dia berhasil mengetahui di mana Kuan Hang disekap Tin Chua segera tertawa dingin Heeh, 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 haruslah bertemu muka tentu saja Jawab Kuan Lok Kahi tertegun Yang paling disayang di dunia ini adalah darah daging sendiri Apalagi dia merupakan orang terdekat dari Pun San Chu Sudah tidak mau putra sendiri lagi Tin Chua segera tertawa tergelak Heeh, 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 tak nyana kalau kau masih mempunyai perasaan Aku masih mengira Kuan Hang sudah tiada artinya lagi bagimu Heeh, 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 Kuan Toa San Chu kau benar-benar ingin mengetahui keadaan putramu itu Bagaimana dengan puteraku seru Kuan Lok Itai dengan gelisah sudah mati Sekilas hawan nafsu membunuh segera menghiasi wajah Tin Chua Serunya kembali Sudah kau dengar? Dia telah mati kata mati Ibaratnya sebilah pedang tajam yang menembusi hati Kuan Lok Kahi Kontan saja pandangan mata menjadi gelap Hampir saja dia tak percaya kalau orang-orang liusah bun berani membunuh putranya Sudah mesti gumamnya dengan bibir gemetar Orang tua ternyata menghantar keberangkatan orang muda lebih dulu Tak nyana kalau Hang Ji akan berangkat mendahului akutin Chua tertawa tergelak di hati Terutama setelah menyaksikan kesengsaraan Kuan Lok Kahi yang menghadapi berita tersebut Namun dia merasakan pula kesedihan dan kegusaran yang luar biasa Akhirnya sambil tertawa tergelak serunya Orang si Kuan, kan pun tahu akan penderitaan? HMM bagaimanakah perasaanmu di saat kau membunuhi jago-jago dari liusah bun Apakah kau pun memikirkan pula penderitaan orang lain? Kuan Lok Kahi, tahukah kau ada banyak orang yang saat ini jauh lebih menderita daripada dirimu? Tanda tanya Kuan Lok Kahi Tidak tahu kalau Tin Chua bermaksud mempermainkan dirinya Menyaksikan perempuan itu menegur dirinya habis-habisan Amarahnya segera berkorban kembali dalam dadanya Kemarahan tersebut pada hakikatnya tak terlukiskan dengan kata-kata Dengan suara menggeledek dia lantas membentak Bagaimana matinya? Apakah kasih perempuan rendah yang telah membunuhnya waktu itu Yang mencekam di dalam benaknya hanyalah kebencian Serta hawa nafsu membunuh yang membara Oleh sebab itu wajahnya yang diliputi hawa nafsu membunuh itu Membuat wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan lagi Seakan-akan setan iblis yang siap melalap manusia hidup bulat-bulat Dengan penuh Kuan Lok Khi menuding ke arah li bun yang Kemudian bentaknya keras-keras Bukankah kau mengatakan puteraku berada dalam keadaan baik-baik? Rupanya kau hanya menggunakan siasat licin untuk membohongi aku? Bagus sekali, sungguh tak ku sangka aku Kuan Lok Khi bisa jatuh pecundang di tanganmu HMMM, kau tak lebih hanya manusia rendah Buat apa kami memandang tinggi dirimu itu jengek li bun yang dingin? Buat apa? HMMM, Kuan Lok Khi tertawa terbahak-bahak Kau menilai orang terlalu tinggi Mungkin kau tidak mengetahui kerendahan serta kejelekan dari sifat manusia Komandan Li, di dalam hal ini kau mengetahui kelewat sedikit omong kosong bentak li bun yang gusar Aku sama sekali tidak sependapat dengan pandanganmu yang picik dan sama sekali tak tahu aturan itu Dengan pandanganmu yang sesat rasanya sukar untuk mendapatkan simpati dari siapa saja Sayang sekali kami tidak mempunyai kegembiraan untuk mendengarkan petuahmu itu Tukastin Chu Hoa Dingin, Kuan Toa San Chu Lebih baik kita persingkat pembicaraan yang lebih berguna lagi Bagaimanapun juga pertikaian antara kau dengan partai kami Cepat atau lambat toh harus diselesaikan juga Paras muka Kuan Lok Khi mengejang sangat keras Akhirnya apa yang dia takuti berlangsung juga Bukannya dia kuatir pihak liusah pun dapat melakukan sesuatu terhadapnya Melainkan dia amat menyedihkan atas kematian dari putranya Sebenarnya putraku mati di tangan siapa serunya kemudian dengan suara pedih Aku yang membunuhnya jawab Tin Chu Hoa Dingin Kau Kuan Lok Khi gemetar keras Perempuan keji berhati buas Asal aku orang Shikwan masih bisa bernafas Aku bersumpah akan mencincang tubuhmu Kau bukannya tak tahu aku orang Shikwan hanya mempunyai seorang anak kesayangan Tapi kau telah membunuhnya secara keji Kau titik kau perempuan hina Kerendahan watak manusia seringkali akan terlihat di saat seperti ini Tin Chu Hoa berniat memberi penderitaan dan siksaan batin yang amat mendalam bagi Kuan Lok Khi Maksudnya agar dia pun bisa merasakan betapa menderita dan tersiksanya seseorang yang kematian orang yang paling dikasihi Maka sesudah tertawa hambar Ujarnya, kau tak usah berkauk-kauk di sini Orang Shikwan, hutang darahmu terhadap perguruan liusah pun harus kau selesaikan pada hari ini juga Tahukah kau, aku sengaja mengundang kalian berdua datang kemari Maksudnya tak lain adalah untuk menyelesaikan persoalan ini Kuan Lok Khi mendesis geram Bagaimana pula dengan kematian putraku, Tin Chu Hoa menarik napas panjang-panjang Walau kau tidak bajik, kami tak akan berbuat hal-hal yang tidak pada tempatnya Perguruan liusah pun hanya menghendaki kematianmu Kami hanya berusaha untuk menahan putramu saja tanpa menghendaki nyawanya Anggap saja hal ini jadi kalau begitu putraku masih hidup seru Kuan Lok Khi dengan wajah tercengang Tin Chu Hoa mendengu sinis HMM, antara hidup dan mati tidak berbeda jauh Kau tak usah terlampau gembira Sementara itu, Leong Tian Im tidak ingin mencampuri pertikaian berdarah tersebut Maka dia hanya berdiri di sana dengan dingin dan tenang Ia hanya berada di situ sebagai peninjau untuk memperhatikan pertikaian antara kedua belah pihak tersebut berlangsung Kendati pun begitu, setelah menyaksikan kesombongan dan kelicikan Kuan Lok Khi, dia toh merasa tak puas juga, sambil mencibirkan bibirnya ia mendengus dingin, betul suaranya amat lirih, tapi beberapa orang itu dapat menangkap dengan jelas sekali Kontan saja Kuan Lok Khi melototkan matanya bulat-bulat Kemudian menegur, hei, mengapa kau mendengus Leong Tian ini menjengek angkul? Dengan perbuatanmu dan Kuan Hong, walaupun harus mati bukan berarti bisa menghilangkan dosa besar yang telah kalian lakukan Pemimpin Tin merupakan seorang pendekar wanita yang bisa membedakan mana budi mana dendam Dia hanya memapas rambut sebagai pengganti kepala Hal tersebut hanya merupakan semacam peringatan saja bagi Kuan Hong Hei orang si Kuan, bila kau mempunyai sedikit liang sim, kau harus bunuh diri di depan orang-orang liusah bun guna mengurangi dosamu Seandainya kau HMMM Kuan Lok Khi merasakan hatinya menjadi tenang sekali, ejeknya kemudian dengan suara merendah Saudara Leng, coba kau lihat, bocah keparat ini berani menjagal kaki belakangku Saudara Kuan memang seorang jagoan yang ternama Masa kau akan membiarkan seorang angkatan muda memandang hina dirimu? Saudara Kuan, kalau toh putramu baik-baik saja Kita berdua juga seharusnya, kalau didengar dari nada pembicaraannya sudah jelas ia mempunyai maksud yang lebih mendalam Hei, 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 betul, saudara Leng Kau memang telah mengingatkan diriku seru Kuan Lok Khi sambil tertawa seram Dalam keadaan seperti ini, dia malah tak ingin ribut lebih jauh dengan Liong Tian Im Maka sorot matanya segera dialihkan ke wajah Tin Chu Hoa lekat-lekat Kemudian sambil maju selangkah lebar, katanya dengan suara dalam Lepaskan dulu puteraku tidak sulit bila kau inginkan putramu ku lepas Cuma kau harus memberi suatu jaminan dulu kepada ku apa jaminannya titik Tin Chu Toa mendengus dingin lalu berkata dengan suara hambar Sederhana sekali aku hanya ingin menotok tiga buah jalan darahmu Setelah itu putramu pasti akan munculkan diri dan bertemu sendiri denganmu Aku rasa permintaan semacam ini tak terlalu memberatkan dirimu Bukan ha-ha-ha-ha Kuan Lok Khi tergelak Pemimpin Tin, usulmu itu memang bagus sekali Di luar itu peuh dengan orang-orangku Bila aku hendak menginjak rata seluruh tempat ini Bagi ku pekerjaan macam ini gampang sekali Kau tak akan berani berbuat demikian Kata Tin Chun Hoa dengan suara dingin Kuan Lok Khi dan Leng Hong ya saling berpandangan sekejap Kemudian serunya hampir bersamaan Mengapa tanpa merasa takut barang sedikit pun juga Tin Chu Hoa berkata dingin Apakah kau masih belum melihat kalau keadaan sangat tidak menguntungkan bagimu Sekarang untuk melindungi dirimu sendiri saja sudah tak mampu Meski orang-orangmu pemberani dan tiada tandingannya Aku rasa mereka sudah tiada berkesempatan lagi untuk menolongmu Apalagi asal kau berani melakukan suatu gerakan Maka putramu akan mengalami nasib tragis Lebih dulu ancaman tersebut sungguh merupakan suatu ancaman yang sangat mengena Bukan saja Leng Hong ya harus mengagumi akan kelihayan dari perempuan tersebut Bahkan gembong iblis seperti Kuan Lok Khi pun diam-diam harus mengagumi juga Dia merasa perempuan ini benar-benar merupakan seorang perempuan yang sangat kelihai Untuk beberapa saat lamanya gembong iblis yang pernah menjagoi seluruh rimbah hijau ini dibikin serba salah oleh perbuatan lawannya Untuk beberapa saat berbagai ingatan mulai berkecamuk dalam benaknya Dia pun berusaha keras untuk mencari akal guna menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan dirinya itu Akhirnya dengan kening berkerut dia berkata Sebenarnya apa mau Mutin Chu Hoa tertawa dingin Tujuanku hanya membalas dendam Oleh karena itu aku hanya menghendaki selembar nyawa Muku Wan Lok Khi segera tertawa seram He 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 Tampaknya kita hanya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan suatu pertarungan pemimpin Tin Persoalan ini menyangkut masalah kita berdua Pun San Chu tidak berharap terlalu banyak orang yang mencampuri urusan ini Aku rasa lebih baik kita berdua saja yang menyelesaikan persoalan ini Tanda seru selapis rasa sedih dan burung sempat menyelimuti laut wajah Tin Chu Hoa Pelan-pelan di melepaskan mantel yang dikenakan olehnya Kemudian diserahkan kepada Li Bon yang sambil berkata Komandan Li, bila aku tidak beruntung dan mati lebih dulu Urusan Li Usah Bun ku serahkan semuanya kepadamu Li Bon yang segera merasakan sekujur tubuhnya gemetar keras Serunya agak tertahan Pemimpin kau, Tin Chu Hoa tertawa sedih Apalagi yang perlu disedihkan serunya Bukankah yang kita nanti-nantikan selama ini adalah saat seperti ini Komandan Li, dendam kesumat sedalam lautan ini harus dicuci sampai bersih Bila dendam berdarah dari Li Usah Bun bisa diselesaikan Bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat mengembirakan Kau tak usah menguatirkan tentang keselamatan jiwaku Setiap orang yang pernah dilahirkan pasti akan merasakan pula kematian Kejadian semacam ini sudah lumrah dan umum Mengapa kau harus mengurusi segala persoalan yang sama sekali tidak ada gunanya Setelah tertawa getir, dia menggelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya lebih jauh, segala sesuatunya telah berlangsung seperti apa yang telah kuduga Dalam hidupku tiada sesuatu yang kupikirkan Mungkin nasibku memang sudah ditakdirkan terlalu jelek dan susah Tapi, tapi aku sama sekali tidak memurungkan nasib jeleku ini Oleh sebab itu kau tak pernah kenal denganku Anggap saja aku hanya seorang pengembara yang mati di tepi jalan Tak usah terlalu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu besar Dengan suara yang datar dan pelan dia utarakan semua isi hatinya Setiap perkataan diutarakan dengan suara yang penuh daya tarik Nadanya dalam dan berat dan semuanya tertanam dalam-dalam di hati Libun Yang kesepiannya itu membuat Libun yang menjadi sangat terharu dan hampir saja mengucurkan air mata Akan tetapi dia berusaha untuk menahan diri Dia tahu dari kematian Tin Chuhoa ada niatnya dan ada pula tujuannya Dia mengorbankan diri demi seluruh perguruan liusah bun Dia tak dapat mencegah kebesaran jiwanya itu Dia pun tak dapat mencegah tekadnya untuk berkorban demi kepentingan perguruannya Dia harus mewujudkan cita-citanya itu dan membiarkan dia mengorbankan diri Dari balik paras mukatin Chuhoa segera muncul semacam sinar tajam yang penuh wibawa dan tak tercela Semacam keangkeran dan kewibawaan yang dapat membuat orang merasa hormat Pelan-pelan dia bergeser maju ke depan Seperti seorang panglima perang yang siap terjun ke dalam suatu arna pertempuran Dia telah mempertaruhkan mati hidupnya dalam pertarungan ini Oleh sebab itu ia sama sekali tidak merasa khawatir atau gelisah Dia pun tidak merasa ragu Dia memang tahu tugas yang harus diselesaikan olehnya sekarang merupakan suatu tugas yang berat dan susah Dia pun tahu kalau tugas ini merupakan suatu tugas yang tak bisa diselesaikan Tapi harus diselesaikan Inilah pengorbanan dari seorang pendekar sejati seorang martir yang sebenarnya Libun yang mencengkeraman telah hijau yang panjang itu erat-erat Seakan-akan hendak menggenggam sukmanya kuat-kuat Namun apa yang-apa yang dipegang tak lebih hanya sebuah mantel belaka Dengan jiwanya masih selisih jauh, jauh sekali Sekujur tubuhnya gemetar keras Dengan susah payah dia menggetarkan bibirnya dan berkata Pemimpin Tin cuhoa tertawa getir Aku tak tahu apa yang ingin kau katakan Tukasnya, tapi simpan saja perasaanmu itu dalam dasar hati kecilmu Hati kita berdua telah bersatu Aku pun dapat merasakan suara hatimu itu Cinta yang suci dan agung terpancar dari balik ucapannya yang lembut Hati mereka berdua seolah-olah bertautan satu sama lainnya Karena kobaran api cinta pun mulai bersemi Sekarang, Kwan Lok KHI baru dapat melihat akan hubungan cinta antara Tin cuhoa dengan Li Bunyang Bagaimanapun juga, Tin cuhoa merupakan orang yang pernah dicintainya Oleh sebab itu tak heran kalau api cemburunya kontan berkobar setelah menyaksikan adegan tersebut Sambil tertawa terbahak-bahak serunya keras Haaah, 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 lontek tak berperasaan Pencari hiburan tak setia HMM, HMM baru berapa hari tak bersua Sungguh tak nyana menemukan genda baru lagi HMM, HMM, pemimpin Tin Tampaknya perasaan cintamu itu tak laku sepeserpun Li Bunyang marah sekali setelah mendengar perkataan itu Teriaknya segera dengan perasaan gusar Aku tidak mengijankan kau menghinanya dengan care seperti itu HMM, Kwan Lok KHI amat gusar Kau ini manusia macam apa Huuh sewaktu dia masih kutiduri tiap malam Tak tahu kau lagi minum air kencing di mana Hei, orang sili, lebih baik jangan tak tahu diri Dia adalah mawar yang penuh berduri Indah dipandangnya sesungguhnya tak enak kalau diajak main diranjang Sebenarnya inilah persoalan yang paling memedihkan hati tin cuhoa selama ini Betul dia memang pernah berlagak sebagai pelacur dan pernah pula menjadi gundiknya Kwan Lok KHI Tapi semua kejadian tersebut sudah lewat Semuanya telah mati di masa lalu Sedang hari ini dia seakan-akan telah bersih kembali Hari ini dia sudah mencuci bersih semua noda dan air tersebut Kini badannya tetap suci bersih karena demi membalas dendam ia telah memendam seluruh kehidupannya ke dalam peran pelacur Libun yang sedang dilindas asmara Kontan merasa ucapan Kwan Lok KHI yang mengungkap rahasia tin cuhoa tersebut bagaikan mengait dirinya sendiri Saking gusarnya Kontan saja sepasang matanya berubah menjadi merah membara Dengan penuh kegusaran dia menyerbu maju ke depan Orang Sikwan bentaknya amat gelusar Aku bersumpah akan membunuhmu Kecerdasan dan akal budinya seakan-akan turut padam bersama di utarakannya Ucapan tersebut Amarah yang berkobar-kobar membuatnya jadi nekat Ia bersedia mengorbankan selembar jiwanya demi mempertahan kesucian serta cinta kasihnya Sambil mengayunkan telapak tangannya, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh Kwan Lok KHI Dengan cekatan Kwan Lok KHI melengos ke samping sambil menghindarkan diri dari ancaman tersebut Kemudian serunya sambil tertawa seram Heeh heeh heeh, bocah keparat, kau sendiri yang mencari mampus Jangan salahkan pun Sun Chu akan bertindak keji lagi sebagai seorang pentolan dari kaum iblis Sudah barang tentu kepandaian sifat yang dimilikinya jauh melebih kepandaian dari Libun Yang Hanya menggerakkan sedikit telapak tangan kanannya Tau-tau sebuah pukulan yang mahadasyat telah dilontarkan ke arah depan Belah aam ketika dua gulung kekuatan saling mementur satu sama lainnya di tengah udara Segera terjadilah suatu ledakan keras di tengah udara dengan cepat Libun yang dibikin bergetar keras hingga harus mundur sejauh 7-8 langkah sempoyongan Kini rambut Libun yang sudah menjadi kusut dan kacau balau tak karuan Bentaknya lagi dengan gusar Aku akan beradu jiwa denganmu di saat dia hendak melompat ke depan sambil menyerbu dengan pertaruhkan jiwa inilah Mendadak selembar wajah yang putih dan sedih terlintas di depan matanya Hal ini membuat hatinya kembali tergetar keras Bun yang seru Tin Chu Hoa dengan wajah memucat Kembali kau jelas ucapan itu berupa suatu perintah Sebuah kekuatan yang tak terbantahkan Libun yang merasakan hatinya kecut Hampir saja dia hendak menangis terseduh-seduh sambil mundur ke belakang Serunya kemudian Pemimpin, apakah kau rela dihina dan dicemoh oleh bajingan tua ini Biarkan saja, apapun yang hendak diakatakan Sebab apa yang diucapkan merupakan suatu kenyataan Kata Tin Chu Hoa al-Hambar Tiada manusia yang ada di dunia ini bisa melenyapkan suatu kenyataan Buat apa kita mesti meributkan persoalan yang sama sekali Tak ada gunanya itu ditatap Nyalibun yang dengan wajah serius Kemudian dengan nada yang mengandung maksud mendalam Katanya lebih jauh Aku melarangmu untuk mengorbankan jiwa dengan percuma Dengarkan ucapanku ini sebagai perintah Yang mati biar aku seorang saja Karena ini sudah cukup Kau harus meneruskan hidup bagi perguruan liusah bun kita Ini merupakan tugasmu dan juga tanggung jawabmu Kemudian dengan sikap yang lebih mantap Dia membalikan badannya Lalu berkata Kuan Toa San Chu Sekarang kita boleh mulai turun tangan silahkan Kata Kuan Lok Kahi sambil tertawa seram Pemimpin Tin Aku harap kau dapat menjaga janjimu serta menepatinya Jangan khawatir ucap Tin Chu Hoa dingin Entah aku hidup atau mati Orang-orangku pasti akan melepaskan Kuan Hong Cuma ada satu hal perlu kau ingat Pertarungan ini merupakan pertarungan yang menentukan mati hidup kita Jadi menggunakan senjata tajam apapun juga boleh Kuan Lok Kahi menyilang telapak tangannya ke depan Kemudian menjawab Bagus sekali Pun San Chu merasa amat puas Tin Chu Hoa menarik napas panjang-panjang Pelan-pelan dia mengangkat telapak tangannya ke depan Kemudian tubuhnya ikut bergeser maju ke muka Lalu dengan kecepatan tinggi menerobos masuk ke bagian tengah tubuh Kuan Lok Kahi Dan membacokan telapak tangannya ke tubuh lawan Dengan wajah tercengang Kuan Lok Kahi segera berseru A-a-ah Ilmu pukulan Hon Leng Chiang dari perkumpulan Hon Leng Pei Sebagai seorang jagoan kenamaan yang berpengalaman luas cukup dalam sekilas pandangan saja Ia dapat mengetahui akan asal-usulnya dari perguruan Tin Chu Hoa Kenyataan tersebut kontan membuat hatinya amat terkesiap Buru-buru dia melompat maju ke muka sambil membalikan badan dan melancarkan tiga buah serangan berantai Tin Chu Hoa ada maksud untuk membingungkan pihak lawannya sehingga musuh tidak mengetahui berapa banyakkah kepandayan tangguh yang dimilikinya Maka begitu pertarungan berlangsung dia segera menggunakan ilmu pukulan dari Hon Leng Pei Apalagi memang berniat untuk beradu jiwa Maka begitu turun tangan maka jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus serangan yang ganas dan mematikan Tapi Kuan Lok Kahi merupakan seorang jago lihai yang berilmu tinggi beberapa jurus Kemudian Tin Chu Hoa sudah dibuat agak tersengkal-sengkal napasnya Kendati pun demikian, kedua belah pihak sama-sama menggunakan gerakan yang tercepat untuk mendesak lawannya ini Membuat para penonton yang berada di sisi Arna merasa bahwa pertarungan yang sedang berlangsung ini merupakan sesuatu yang jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan Di antara sekian banyak orang yang hadir tentu saja libun yang terhitung paling tegang Sepasang matanya melotot besar-besar dan mengawasi Arna tanpa berkedip Sementara jantungnya berdebar keras, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran keluar tiada hentinya Dengan penuh ketegangan dia bergumam Moga-moga Dewi suka melindungi keselamatannya Waktu itu, Leong Tian Im turut merasakan betapa gawat dan berbahayanya situasi Waktu itu, dia maju selangkah ke depan sambil secara diam-diam mempersiapkan senjata patung Kemosin Jinnya Dia telah bersiap siaga, apabila Tin Chu Hoa menghadapi bahaya maut nanti maka dia akan menyerbu ke depan untuk memberi pertolongan Akan tetapi gerak-geriknya itu segera terlihat oleh Leng Hong, ya, mencorong sinar tajam dari balik mat Leng Hong, ya Hawa napsu membunuh pun segera menyelimuti seluruh wajahnya, tanpa terasa dia perdengarkan suara tertawa dingin tiada hentinya Hai, mau apa kau tegur Leng Hong, ya, dengan suara dingin? Kenapa jawab Leong Tian Im pula ketus? Apakah kau berniat ikut turut turun tangan? HMM, orang si Leng, tiada orang yang akan berbuat setolol kau Bila kau memang ada minat, pasti akan kuiringi keinginanmu itu baik Bila pertarungan di antara mereka berdua telah berakhir Pun Hong ya akan menjagal dirimu lebih dulu seruleng Hong ya sambil tertawa dingin Aduh, di saat mereka berdua sedang bersilat lidah, mendadak di tengah udara berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Mereka berdua sama-sama terperanjat dan mengalihkan kembali perhatiannya ke tengah arna Tampak tin cuho amuntah darah kental dan terkulai di atas tanah dalam keadaan lemas Napasnya tersengkal-sengkal hebat dan terdengar oleh setiap orang dengan jelas Sebaliknya Kuan Lokahai memang untuk sementara waktu masih tetap berdiri tegak di tempat semula Namun sekujur tubuhnya gemetar keras, hawa hitam telah naik di wajahnya Bibir yang bergetar keras seperti ingin mengucapkan sesuatu Tapi lama, lama kemudian dia baru sanggup berbisik Kau, kau menggunakan racun belum habis Dia berkata, mendadak tubuhnya turut roboh terjengkang ke atas tanah Libun yang meraung keras, sambil menerjang maju ke muka serunya keras-keras Cuhau suara panggilannya begitu mengenaskan dan memilukan hati ketika bergema ke udara Segera mengalun di angkasa yang gelap dan mengalun sampai di tempat kejauhan Dari suara panggilan yang mengenaskan tersebut, dari sini bisa diketahui sampai di manakah cintanya Libun yang terhadap perempuan tersebut Peristiwa ini sama sekali di luar dugaan siapapun Setiap orang tak menyangka kalau kedua orang tokoh yang amat lihai tersebut akhirnya harus bersama-sama roboh ke atas tanah Betul mereka masih bernepas, namun setiap orang dapat melihat kalau kedua orang itu sudah berada tak jauh dari kematian Dengan penuh emosi Libun yang menubruk ke atas tubuh Tin Chuhoa, lalu sambil melelahkan air matanya, dia memeluk tubuh perempuan itu kencang-kencang Serunya dengan suara gemetar, Chuhoa Tin Chuhoa menghembuskan napasnya dengan napas tersengkal-sengkal Menyusul kemudian lagi-lagi dia muntahkan darah segar, cuma persis di atas wajah Libun yang Seluruh wajah Libun yang segera basah oleh darah kental, namun dia tidak mencoba untuk menyekanya Dia pun tidak merasa jijik atau muak, malah sebaliknya menjilati darah yang getir itu dengan lidahnya Seakan-akan mencoba untuk menghisap seluruh darah tersebut ke dalam perut Pelan-pelan dia membuka matanya dan memandang dengan sayu dan lemah Bun Yang, mungkin kita benar-benar akan berpisah untuk selamanya, dia berbisik sedih Tidak Libun yang menjerit penuh penderitaan, kau hanya menderita sedikit luka Aku pasti dapat menyembuhkan luka yang kau derita itu Mendengar seruan tersebut Tin Chuhoa segera tertawa Tertawa dengan penuh kerawanan dan kepedihan, sehingga mendatangkan suatu perasaan yang menyedihkan hati siapapun Libun yang merasakan hatinya berdetak keras, air matanya jatuh bercucuran dengan deras Dia terbungkam dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Dengan wajah Riang Tin Chuhoa berkata lagi, kau hanya dapat menyembuhkan luka luar saja tapi tak akan bisa menyembuhkan luka dalam hatiku Bun Yang, tahukah kau bahwa orang hanya boleh berbuat satu kali kesalahan? Dan kalau tidak maka sepanjang hidupnya akan hancur mengikuti langkahnya yang salah, tapi kau harus kobarkan kembali semangatmu Seruli bun yang gemetar Dengan dasar apakah aku mesti mengobarkan lagi semangat Kutin Chuhoa berbisik sedih Dengan mengandalkan apakah aku harus membangun kembali deriku Demi aku, demi perguruan liusah bun Kita semua tak bisa kehilangan kau, Chuhoa Kau tak usah menyiksa dirimu lagi Asal kau mempunyai keinginan untuk hidup Aku percaya aku masih mempunyai akal untuk mengobati lukamu itu Tin Chuhoa menghela nafas panjang dengan penuh penderitaan Aai, kau pasti menaruh kepercayaan besar kepadaku Kau adalah malaikat liusah bun Satu-satunya pengharapan kami Bila kau harus roboh dengan begitu saja Liusah bun pasti akan musnah dan berantakan Chuhoa, tahukah kau akan hal ini Tin Chuhoa merasakan hatinya bergidik Hampir saja dia hendak melompat bangun saking gelisahnya Persoalan ini memang merupakan suatu persoalan yang amat gawat Dia tahu setiap anggota liusah bun bersikap baik kepadanya Tapi bila dia harus mati dengan begitu saja Para anggota perguruannya yang gagah perkasa itu Pasti akan kucar kacir Lalu siapakah yang akan melanjutkan perjuangan tersebut? Siapa yang akan menyelesaikannya? Tak seorang manusia pun yang bisa menggantikan kedudukannya Li Bon Yang, Leng Huan, It Peng Walaupun mereka semua merupakan kekuatan inti dari liusah bun Namun kehadiran mereka tak dapat merebut hati orang Tidak seperti dia yang bisa mengendalikan setiap anggota Dia mulai teringat kembali dengan penderitaan dan perjuangannya Sewaktu berusaha membangun kembali atas kekuatan partainya Dia terbayang pula akan musibah yang telah menimpa penatnya itu Bun Yang, aku akan menuruti perkataanmu Akhirnya Tin Chu Hoa berbisik sedih Sungguh kejutan dan girang membuat Li Bon Yang berteriak keras Chu Hoa, terima kasih banyak kepadamu Terima kasih banyak kepadamu Mendadak dalam benak Tin Chu Hoa terlintas Satu ingatan segulung hawa kehidupan Segera muncul kembali di atas wajahnya Setelah tersengkal berapa saat Dia pun berkata Bun Yang, cabut keluar tusuk kondeku Dan tusuklah jalan darah Giyokan Hiat, Cibu Hiat dan Sin Kiong Hiatku Masing-masing jalan darah tusuklah sebanyak tiga kali Mula-mula kau harus menyumbat dulu hawa darahku yang bergolak Dengan demikian kemudian lukaku baru bisa dicegah menjalarnya Hingga tidak sampai makin memburuk Dengan amat tergesa-gesa Li Bon Yang mencabut sebatang tusuk konde dari atas kepalanya Kemudian dengan berhati-hati sekali dia menusuk jalan darah Giyokan Hiat, Cihu Hiat dan Sia Kiong Hiat di tubuh perempuan tersebut Masing-masing tiga kali Tin Chu Hoa berseru tertahan sambil memuntahkan segumpal darah kental Namun kesegarannya segera nampak bertambah baik Paras mukanya juga tak begitu jelek dipandang seperti tadi Hehehehe, Leng Hang Ya mendesis sambil tertawa dingin Pemimpin Tin, kau telah apakan Kuan Lok Kahi Sehingga dia menjadi terluka sedemikian rupa Begitu menyaksikan Kuan Lok Kahi terluka dan roboh terjengkang ke atas tanah tadi Dia menjadi sangat terkejut Cepat-cepat dia melompat ke depan sambil melakukan pemeriksaan terhadap keadaan luka dari Kuan Lok Kahi Tampak Kuan Lok Kahi mengeluarkan bui putih dari mulutnya Mukanya hijau membesi, tidak nampak di manakah letak mulut lukanya lah sudah terkena tiga batang jarum ekor lebahku Jiwanya sudah tak tertolong lagi, jawab Tin Chu Hoa dengan suara sedingin salju Sementara itu, Kuan Lok Kahi sedang mencoba untuk menghimpun tenaganya guna menyembuhkan luka beracun tersebut Namun setelah mendengar nama jarum ekor lebah disinggung Dengan perasaan terperalat dia membelalakan sepasang matanya lebar-lebar Kemudian tanyanya dengan terkesiap Apa? Kau memiliki jarum ekor lebah Untuk menghadapi dirimu aku tak segan-segan melakukan perjalanan jauh menuju ke wilayah Biyoguna Mencari Giyok Bin Siopo dan memohon tiga batang jarum ekor lebah yang amat beracun Nampaknya Tian telah menolong diriku Hari ini aku berhasil juga membalas dendam sakit hatiku saking gusarnya Kuan Lok Kahi segera berteriak keras Budak rendah benar-benar keji hatimu huh Bagaimana pula dengan dirimu sendiri jengek Tin Chuhoa sinis Kalau dibandingkan dengan kau aku masih ketinggalan jauh sekali Libun yang khawatir perempuan itu menjadi bertambah parah lukanya Setelah melihat keadaan berangsur membaik tapi selalu banyak berbicara Buru-buru cegahnya Kau jangan banyak berbicara lagi Hati-hati dengan kesehatan tubuhmu Tin Chuhoa tertawa getir Lepaskan Kuan Hong Biarkan mereka ayah dan anak bisa berjumpa untuk terakhir kalinya Sebelum dia menemui ajalnya Aku rasa hal ini kurang baik Kata Libun yang sambil menunjukkan sikap keberatan Turutilah perkataanku Tak bakal salah Kata Tin Chuhoa tegas Libun yang merasa setiap perkataannya Mengandung ketegasan serta kemantapan yang luar biasa Apalagi dia memang menaruh perasaan hormat dan segan kepadanya Maka tanpa banyak berbicara lagi dia bertepuk tangan tiga kali seraya berkata Bahwa Kuan Hong kemari Baik dari luar ruangan berkumandang suara sahutan Tak selang beberapa saat kemudian Kuan Hong diiringi dua orang anggota Li Usah Bun telah berjalan masuk ke ruang tengah Akan tetapi dikala ia menyaksikan Kuan Lok KHAI sudah tergeletak di atas tanah Perasaannya menjadi dingin setengah bagian Ayah pekitnya dengan gemetar Kuan Lok KHAI sendiri menjadi amat senang hatinya Setelah menyaksikan putranya muncul kembali ke dalam keadaan sehat walafiat Pelan-pelan dia menggerakkan tubuhnya dan berkata Nak coba kau lihat yang jelas Apa yang menyebabkan ayahmu terluka hingga seperti keadaan begini Siapa yang mencelakaimu seru Kuan Hong dengan penuh kebencian Dengan jari tangan gemetar Kuan Lok KHAI menudin ke arah Tin Chuhoa Sahutnya dengan napas terengah-engah Dia, dia yang telah mencelakai diriku Kau harus ingat dengan perempuan rendah ini Bila ada kesempatan maka kau harus membunuh dan mencincang tubuhnya Sehingga hancur berkeping-keping Nak kau mengerti maksudku Ayah aku mengerti Sekarang aku akan balaskan dendam bagimu Teriak Kuan Hong sambil meraung keras Begitu tumbuh ingatan tersebut Sifat buasnya segera muncul kembali Sementara Budi yang pernah dilepaskan Tin Chuhoa Terhadapnya juga turut tersapulannya Pentah kemana dengan suatu gerakan cepat Tubuhnya menerjang ke depan Kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan Siap menghajar tubuh Tin Chuhoa Serentak Leong Tian Im menggerakkan senjata patung Kemosin Jinnya sambil menegur Hei, mau apa kau Kuan Hong menjadi terperanjat Ketika telah menyaksikan datangnya Serem tetan cahaya emas yang mengancam tubuhnya Cepat-cepat dia memutar badannya di tengah udara Lalu menahan gerak majunya secara paksa Sambil melayang turun ke tanah Telapak tangannya disilangkan di depan dada Apa hubungannya antara persoalan ini denganmu? Aku harap kau jangan turut mencampurinya Serunya kemudian penuh hamarah Kuan Hong kembali Leong Tian Im berkata Dengan suara sedingin salju Kau jangan lupa, nyawamu ini bisa selamat Karena budi kebaikan dari pemimpin Tin Apabila dia tidak menggunakan rambutmu Sebagai pengganti batok kepala Saat inikah sudah mampus beberapa waktu lamanya Aku tak sudi menerima budi kebaikannya Itu teriak Kuan Hong dengan penuh kegusaran Leong Tian Im kembali mencibirkan bibirnya Dengan sikap yang amar sinis Huuuh, pemimpin Tin sama sekali tidak menghendaki kau menerima budi kebaikannya Tapi kau harus berhati-hati Bila kau berani melakukan suatu tindakan yang kelewat batas Aku Leong Tian Im lah yang pertama-tama akan membunuhmu Lebih dulu Leng Hang Ia sungguh merasa tak tahan menyaksikan keadaan tersebut Ia segera membentak keras, bocah keparat Kau benar-benar kelewat banyak mencampuri urusan orang lain Leong Tian Im menjengek sinis HMM, aku pikir urusan ini pun tiada sangkut pautnya dengan dirimu Bukan sejak terjun ke dunia persilatan hingga kini Belum pernah Leng Hang Ia menjumpai seorang angkatan muda Yang begitu berani bersikap angkuh dan tekebur di hadapannya Apalagi sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya Dalam keadaan begini dia pun teringat pula akan sikap hina dan memandang rendah dari Leong Tian LM Sementara ia bersama jago pedang buta melakukan keonaran di lembah Pei Eong Kok Mencorong sinar tajam dari balik matanya Selapis hawa membunuh yang amat tebal pun segera menyelimuti seluruh wajahnya Dia berseru dengan penuh kebencian Kau si bocah keparat benar-benar keterlaluan Mari, kita bermain-main dulu Tin Chu Hoa tertawa dingin Leng Sian Seng, aku mengundangmu kemari Bermaksud untuk menjadikankah sebagai saksi Tiba-tiba ia menegur Aku bukan bermaksud mengundangmu untuk berkelahi dengan temanku ini Apabila kau benar-benar ingin berkelahi Silahkan saja mencari diriku secara langsung Pemimpin Tin, ucapanmu itu sama artinya Dengan tidak memberi muka kepada pun hangnya Seruleng hangnya sambil tertawa seram Dalam urusanmu dengan saudara kuan Aku sama sekali tidak ikut mencampurinya Karena aku hendak memberi muka kepadamu Tapi sekarang, persoalan ini merupakan urusan pun hangnya sendiri Hal ini boleh dibilang sama sekali Tiada sangkut pautnya denganmu Tetapi tempat ini merupakan tempatku Paling tidak seharusnya kau bertanya kepada kami Sebagai tuan rumah, bila kau ingin berkelahi benar setelah tiba di luar sana Tapi bila tanpa persetujuanku ingin berkelahi di sini HMM jangan salahkan bila aku Tin Chu Hoa akan tidak mengenali orang lagi Saking gusarnya lenghangnya mencak-mencak macam orang gila Teriaknya kemudian Baiklah, anggap saja aku sudah mengenali dirimu Baru saja dia hendak mengumbar hawa amarahnya Mendadak tampak olehnya Kuan Lokahai sedang mengirim kerdipan matuk kepadanya Sudah jelas kalau dia maksudkan bahwa bertarung dalam keadaan seperti ini Sama sekali tidak menguntungkan Sekarang mereka harus berusaha untuk mengundurkan diri dari situ Kemudian baru mencari kesempatan lagi untuk membalas dendam Sementara itu, dari luar ruangan sana telah terdengar seseorang berteriak keras Bajingan tua, bila kau mengira dapat menghalangi Lonio untuk masuk lagi Lonio akan menyerbu ke dalam secara paksa nenek busuk Terdengar Ipeng mengumpat pula Bila kau berani maju selangkah lagi Aku Ipeng yang pertama-tama akan menjagal kalian kawanan cucu monyet lebih dulu Agar kalian bisa merasakan sampai dimanakah kelihayanku Kuan Hang yang mendengar suara teriakan dari ibunya Kiao Ngo Nyo Dalam hati kecilnya merasa girang sekali Cepat dia mundur ke belakang kemudian siap melarikan diri keluar ruangan Mau kabur kemana kau bentak li bun yang dengan suara menggeledek Bersamaan dengan menggemanyak suara bentakan itu Segerombol bayangan hitam nampak bermunculan dari luar ruangan Tiba-tiba saja muncul nebelasan orang jago berbaju hitam yang masing-masing membawa senjata terhunus menghadang jalan perginya Dengan perasaan terperanjat Kuan Hang berteriak Li usah bun Banyak juga jumlah perguruannya Makanya ku anjurkan kepadamu lebih baik Kembali saja dengan menurut Tukas li bun yang dingin Anak murid partai kami yang melakukan penjagaan di sini masih berlapis-lapis Biarpun kepandaian silatmu tidak lemah Namun jangan harap bisa menyerbu keluar dari sini dalam keadaan hidup orang shili Anggap saja kan memang lebih miyai Seru Kuan Hang sambil tertawa dingin Sekalipun dia merasa berat hati untuk mengundurkan diri Namun apa boleh buat Terpaksa dia harus mundur teratur dengan langkah pelan-pelan Serentetan suara derap kaki manusia bergema memecahkan keheningan Lalu muncul serombongan orang Leng Huan yang begitu melangkah masuk ke dalam arena Dan menyaksikan pemimpinnya Tin Chu Hoa terkapar di tanah Dengan wajah tertegun segera serunya Pemimpin Tin Chu Hoa tertawa hambar Jangan bersedih hati Aku hanya terluka sedikit katanya menghibur Leng Huan, laporan penting apakah yang hendak kau sampaikan Mumpung aku masih bisa mempertahankan diri Cepatlah kau utarakan kepadaku dengan wajah sedih Leng Huan berkata Pemimpin, Kyo Nyo Nyo sedang mempersiapkan orang-orangnya di luar kulil Dengan maksud melancarkan serbuan secara besar-besaran Perempuan ini berkata hendak masuk sejenak saja Harap pemimpin segera mengambil keputusan Tin Chu Hoa berpikir sebentar Kemudian sahutnya Kalau begitu suruh dia masuk seorang diri Sementara orang-orangnya harus mundur sejauh lima li Kalau tidak beritahu kepadanya kami Orang-orang liusah bun akan mempertaruhkan jiwa raga kami Untuk membunuh putra dan suaminya Lebih dulu soal ini Titik Leng Huan nampak ragu-ragu Sambil tertawa kembali Tin Chu Hoa berkata Apa yang perlu ditakuti dengan seorang Kyo Ngo Nyo? Bila dia sudah masuk kemari Kebetulan aku memang hendak mencarinya Untuk diajak membicarakan tentang pertukaran syarat Leng Huan Laksanakan saja seperti apa yang ku katakan Segala sesuatunya telah berada dalam perhitunganku Leng Huan mengiakan Diam-diam dia mengundurkan diri dari tempat tersebut Untuk sesaat suasana di ruang tengah menjadi hening sepi Dan tak kedengaran sedikit suara pun Setiap orang agaknya sudah dapat melihat jelas keadaan situasi yang sedang dihadapi Walaupun orang-orang Jit Guatsan melakukan pengepungan dari luar Dan kelihatannya menduduki posisi lebih menguntungkan Padahal yang benar posisi mereka justru amat jelek Karena setiap kali mereka harus menuruti perkataan dari orang-orang liusah bun Tak selang beberapa saat kemudian Dengan paras muka dingin seperti eskyong Loneo nampak masuk Namun sebelum memasuki ke dalam Dia membentak lebih dulu Tua bangka celaka Kau berani membiarkan Loneo menikmati angin barat laut dari luar Tapi setelah berada di dalam ruangan dan menyaksikan Kuan Lok Kahi tergeletak di atas tanah dengan muka memerah Dia nampak sekali terkejut Kemudian dengan perasaan kurang percaya tanyanya Tua bangka celaka Mengapa kau hujin Aku terluka Seru Kuan Lok Kahi sambil tertawa getir Kiong Gownio segera mendengus dingin Dasar memang tua bangka celaka Rasain sekarang Tiada orang yang bakal bersimpati kepadamu Siapa suruh kau berani mengusik lonte busuk tersebut? Tua bangka celaka Loneo tak akan ambil peduli atas mati hidupmu yang penting Asal putraku tiada halangan Itu sudah lebih dari cukup Kemudian sambil berpaling ke arah Kuan Hong Dia berkata lagi Nak, kau tidak apa-apa Bukan Kuan Hong tertawa getir Aku tidak apa-apa Cuma ayah terkena racun Bila tidak disembuhkan penyakitnya itu bisa berabe jadinya Ibu mengapa sih kau harus cekcok sendiri dengan ayah sekarang Bukankah dia telah menyesalinya HMM Kiong Gownio mendengus Itu mah hasil penderitaan yang dia cari sendiri Sekarang harus salahkan siapa Kalau orang lelaki mah Bisul hilang sakit pun hilang Kali ini kau memaafkan dirinya Lain kali ia akan membuat gara-gara lagi Kuan Hong menggelengkan kepalanya berulang kali Ibu, dia toh suamimu Dia berseru dengan nada suara yang amat memelas Kiong Gownio amat gusar Suami bentaknya dia belum pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami Kecuali suka main perempuan apalagi yang bisa dia lakukan Manusia tak punya liang sim Sekarang kita boleh berangkat meninggalkan tempat ini Sekembalinya ke rumah nanti Kita harus membicarakan kembali tentang soal pribadi Pada saat itulah Tiba-tiba Tin Chu Hoa berkata dengan suara dingin Kiong Gownio, kemari kau wah Kau ini memang asal bicara Apakah harus berteriak Kiong Gownio sambil melotot besar Kau anggap Kiong Gownio juga boleh kau sebut dengan semaunya sendiri Hei, tak usah galak-galak Tegur Tin Chu Hoa dengan suara dingin Sekarang kau masih belum berhak untuk membunuhku Hei orang Shikiao Suamimu sudah terkena jarum ekor lebahku Benda tersebut merupakan benda beracun yang tiada obatnya Sekarang budi dan dendam antara liusah bun Dengan diri kalian telah selesai Aku pun telah berhasil membalas dendam Paras muka Kiong Gownio segera berubah sangat hebat Jarum ekor lebah dia berseru Dari mana kau peroleh benda-benda tersebut Sekarang dia baru merasakan betapa gawatnya persoalan tersebut Dengan gugup dia lari ke depan Kuan Lok Kahi Kemudian memeriksa kelopak matanya Kemudian dengan paras muka berubah hebat serunya Lok Kahi Bagaimana rasamu sekarang aku merasa agak pening Tak mampu untuk mengerahkan tenaga lagi Sahut Kuan Lok Kahi dengan wajah yang amat murung dan sedih Kiong Gownio semakin terperanjat lagi Bentaknya keras-keras Itulah gejala racun yang menyerang hati Lok Kahi Kita pulang sekarang juga Hehehehe Sekalipun mau pulang Paling tidak harus dirundingkan dulu denganku Kiong Gownio memandang sekejap ke arahnya Dengan sorot metap penuh kebencian Teriaknya sambil menahan gram Kau berani menahan kami Mengapa tidak jawab tin cuhoa dengan suara yang amat dingin Kemudian setelah tertawa hambar Ujarnya lagi Asal kau Kiong Gownio bersedia menuruti syarat yang diminta olahku Berhubung dendam sakit hatiku sudah terbalas Bisa jadi aku bersedia melepaskan sebuah jalan hidup untukmu Kau anggap racun dari jarum ekor lebah Benar-benar dapat merenggut selembar jiwanya Bentak Kiong Gownio penuh kegusaran Paling tidak begitulah keadaan saat ini Jawab tin cuhoa dengan suara tegas Kiong Gownio merasakan hatinya hancur lebur tak karuan Akhirnya dia berkata lemah Katakanlah, aku tak punya waktu untuk keribut lagi denganmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!